Nah guys, tuh kita bersama rombongan tuh luar biasa kan di bawah, di belakang Bagaimana menyusun permasalahan penelitian dari aspek problem based research Atau yang mendasarkan penelitian kalian dari problem yang muncul di lapangan atau di masyarakat Simak terus sampai akhir Selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya Tirta Musitama Di channel ini anda akan mendapatkan informasi, tips, triks tentang sukses belajar di perukuran tinggi Terutama buat teman-teman yang sedang skripsi, para pejuang skripsi Tetapi juga tentu tidak terbatas kepada para pejuang skripsi ya Karena banyak juga nih para subscriber maupun viewers yang sedang mengerjakan tesis maupun desertasi Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak Luar biasa supportnya channel ini berkembang karena kontribusi teman-teman semuanya Sukses juga, tetap semangat, tetap sehat ya Nah saya langsung menjawab tentang pertanyaan awal di video ini Bagaimana menyusun pokok permasalahan penelitian yang tepat, yang jitu, yang benar, yang berkualitas Sehingga bab satu kamu kalau itu proposal bisa cepat di asisi Karena ada kejelasan, dosen pemimpinnya tahu maksud kamu meneliti ini seperti apa, meneliti ini seperti apa Nah cara menyusun pokok permasalahan penelitian yang berdasarkan problem-problem atau masalah-masalah yang ada di lapangan Antara lain bisa disusun sebagai berikut ya Pertama harus dipahami dulu, dibedakan bahwa fenomena-fenomena yang kamu ambil utamanya adalah fenomena-fenomena yang ada di lapangan Dalam menyusun bab satu Ingat ya bab satu itu yang penting adalah bagaimana mampu mengambil, menyerap, melihat fenomena-fenomena yang ada di lapangan Yang unik apa di seputar topik penelitian kamu Ada yang tanya, prof, fenomena itu apa? Kira-kira fenomena bisa disamakan dengan peristiwa, kejadian Nah tentu kejadian yang spesifik, syukur-syukur, yang luar biasa, yang unik intinya Bukan kejadian yang sehari-hari kemudian ya itu fenomena biasa saja gitu ya Ini misalnya Nah dari situ kuat ya Pastikan kumpulkan fakta-fakta data-data terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan Karena ingat tadi Anda inginnya adalah problem-based research Research yang ingin memecahkan permasalahan yang muncul di lapangan Jadi sifatnya bisa jadi lebih praktikal ya Misalnya ada di masyarakat Saya seorang peneliti sosial humaniora Hidup tumbuh dalam konteks kemasyarakatan Nah kita ingin melihat misalnya apakah perilaku masyarakat Apakah misalnya keputusan-keputusan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan yang penting Dalam mengantisipasi atau memilih antara berbagai banyak kepentingan atau pilihan-pilihan dalam kebijakan Misalnya publik Atau misalnya Dalam hal kalau Anda misalnya banyak mahasiswa hubungan internasional ingin melihat Oh bagaimana sih kebijakan luar negeri kita itu dibentuk Atau apa saja elemen-elemen yang membentuk kebijakan luar negeri Apa juga kemungkinan dampak dari kebijakan luar negeri dan lain sebagainya Ini hanya sekedar contoh ya Nah jadi ambil fenomena-fenomena yang kuat yang relevan di bidang teman-teman semua Karena teman-teman yang paling tahu Saya tidak mungkin jelasin semua bidang-bidang yang ada di muka bumi ini Atau dalam ilmu pengetahuan ini ya Terutama yang eksakta gitu ya Karena memang bukan bidang saya Tapi saya yakin dengan melihat video ini Anda pasti bisa kemudian dapat ide Refleksikan itu Nah setelah Anda kumpulkan fenomena-fenomena tadi Kemudian yang jelas ya sudah disusun Kan sudah mengerucut tuh dari general ke lebih spesifik ya Jadi kan sebabnya ini perlu penguatan Kalau penekatan ini sebenarnya generalnya itu adalah lihat dari topik yang besar yang muncul di lapangan Problem besarnya itu apa yang ada di lapangan itu Karena ini dari lapangan berarti sebenarnya penekatannya sifatnya lebih induktif Lebih kepada hal spesifik yang muncul di lapangan Beda dengan Bedakan ya Dengan deduktif yang itu biasanya dari literatur Nah udah nih semua nih Ya udah dapat Permasalahan-permasalahan apa yang muncul Fenomena-fenomena apa yang muncul di lapangan Nah dari situ Dari permasalahan yang besar itu Kamu harus kerucutkan Misalnya yang permasalahan di lapangan Apa misalnya Misalnya Beli mesin Investasi mesin Investasi mesin Mesinnya baru Mesinnya bagus Investasi besar Katakanlah Ini produk dari Suatu perusahaan hebat di Indonesia Gitu ya Nah ini speknya bagus gitu ya Nah tetapi Janjinya dalam penggunaan gitu ya Dalam beberapa tahun gitu Misalnya katakanlah Ini dijamin Dalam Apa namanya Mesin ini bisa berjalan dengan baik selama 10 tahun Tetapi Belum 10 tahun ya Belum 10 tahun ya Mungkin baru 1 tahun 2 tahun atau bahkan bulan Mesin itu tidak berfungsi dengan baik Nah atau Tidak menghasilkan Produknya misalnya Yang Yang bagus lah gitu Sesuai dengan speknya Nah ini apa gitu ya Apa yang menyebabkan ini terjadi Nah itu bisa ya Ketika Anda langsung mencari Apa yang menyebabkan ini terjadi Sebenarnya ini sudah masuk kepada Formulasi pertanyaan penelitian Gitu Ya Jadi lihat dulu Ini Mesin Bagus Mestinya Menghasilkan Hasil yang banyak Hasil yang Kualitasnya bagus Tapi kok tidak menghasilkan Hasil yang banyak Dan kualitasnya Tidak bagus gitu Nah ini kan problemnya Mungkin speknya Dilihat lagi ya Atau ada hal-hal Yang nanti bisa Bermasalah Nah Didentifikasi Apakah Ya kira-kira ya Apakah kemudian itu Ada pada Cara mengoperasi Yonalkan Cara menjalankannya Atau memang Anda sudah menjalankan Dengan baik Tetapi Tetap tidak bagus Nah Jadi Ada statement Tentang Satu kondisi Mesinnya ini Tidak bagus Atau situasi ini Tidak baik Tidak sesuai Dengan yang Ada di Janjikan Misalnya Atau Memang Kok munculnya Di operasionalkan Kok muncul produk-produk Cacat terus Nah Terus kemudian Di Perusahaan itu Atau di unit itu Para Pelaku Atau karyawan Atau engineer Sudah berusaha Misalnya memperbaiki Atau melakukan Beberapa Teknik-teknik tertentu Untuk bisa Membuat agar Mesin ini Bagus Berjalan dengan baik Tetapi tidak terjadi juga Nah Tetap ya Ada Ada dua hal Yang tadi Tahapan pertama Statement yang pertama Itu Situasi yang Rusak Suatnya Tidak diharapkan Atau problemnya Problemnya muncul Nah kemudian Sudah berusaha Ada intervensi Ada tindakan Perbaikan Tetapi misalnya Tetap tidak terjadi Nah Tetap tiga bagian Tetap tiga bagian Ketika tidak terjadi Anda bisa Kemudian mengidentifikasi Karena pertanyaan pelitian Harus spesifik ya Nah Pertanyaannya Kemudian apa Pertanyaan pelitiannya Kenapa ya Hal ini Karena kejadian ini Atau karena kondisi ini Sudah dilakukan tindakan Sudah dilakukan intervensi Tetapi Tetap saja Hasilnya tidak bagus Nah Ini bisa Misalnya ya Faktor apa yang menyebabkan Hal itu tetap terjadi Gitu Nah jadi Ada masalah Yang berdasarkan Kejadian yang ada Di lapangan Gitu Nah Ini yang kemudian Membuat Para peneliti Atau kalian semua Untuk mencari Solusi Jadi ada masalahnya Kan itu Kalau masalah itu Tidak ditangani Harus ada disolusi Atau tadi Misalnya sudah ditangani Dengan solusi yang Sederhana Atau solusi yang dia tahu Yang mungkin Common sense Atau berdasarkan pengalaman Tapi tidak bisa terpenuhi Nah Perlu Ada Solusi Yang Pakai penelitian Gitu lah Perlu pakai kajian Yang lebih mendalam Nah Ini bisa Skripsi kamu Ya Mungkin tesis kamu lah ya Terutama kalau pemecahan masalah Disitu bisa Dilakukan Nah ini Contoh Problem based Juga banyak ya Tidak hanya semata-mata Tadi soal yang Lebih mekanis Kalau saya nyontohin mesin Gitu ya Tetapi intinya Bisa saja Ini Anda dapat dari Bidang-bidang lain Ya Yang mungkin dekat dengan Anda Misalnya ya Anda ini Manufacturing gitu ya Misalnya Tentang produk tertentu Gitu Tetapi Produknya pokoknya bagus banget lah Kualitasnya keren gitu ya Nah Tetapi kenapa Masyarakat tidak bisa menerima Gitu Atau masyarakat Banyak komplain gitu Terhadap produk-produk yang bagus itu Nah Ini juga kan Jadi ada Ada masalah yang timbul di lapangan Produk bagus Ya Kualitasnya bagus gitu ya Mungkin delivery-nya juga cepat Service-nya juga bagus Tetapi masyarakat tidak puas Atau customer tidak puas gitu Customer protes saja ya Atau mungkin Produk yang bagus Menurut Manufaktur itu Menurut pabrikan itu Ternyata Tidak bisa memuaskan Kebutuhan dari customer Atau dari masyarakat Nah Kenapa ini terjadi Nah ini Ketika bilang Kenapa ini terjadi Atau mau mengidentifikasi Faktor-faktor apa yang terjadi Atau kalau kalian sudah tahu Kira-kira mau fokus Kepada faktor tertentu Misalnya Apakah Masyarakat sudah Mengonsumsi dengan baik Nah apakah misalnya Juga Cara handlingnya Apa Purna jual Ya atau Pasca sales itu ya Itu juga bagus Nah Atau Apakah ada Efek samping Efek samping apa Setelah orang Menggunakan produk ini Makan produk ini ya Misalnya contoh Atau minum produk ini Nah itu adalah Beberapa Hal Yang bisa Kemudian Dikerucutkan menjadi Pertanyaan penelitian Nah ini yang problem based ya Nah Apakah Kemudian disini itu Tidak pakai teori Tetap ya Namanya Penelitian Pasti ada rujukan Kaida ilmiahnya Ada teorinya Nah tetapi Yang ingin saya sampaikan Di awal itu Adalah Dari Dunia nyata Yang membedakan Dengan Mengambil permasalahan Dari dunia yang ideal Atau dunia Teoritis Nah itu yang menurut saya Yang harus Dipahami ya Nah Semoga ya Pendelatan saya agak panjang Tapi semoga Bisa dipahami Kalau ada pertanyaan Silahkan tuliskan di Kolom-kolom Mentar Video ini Intinya Lihat di lapangan Di lapangan ada masalah apa Formulasikan Tuliskan permasalahan itu Ya Kalau ada intervensi yang sudah dilakukan Tuliskan intervensinya seperti apa Terus Hasil dari intervensi itu Kemudian Ada dugaan awal Dari Kalian Ada dari pengamatan kalian Atau pengamatan dari orang sekitar situ Atau Employees Atau engineer Atau siapapun di situ Yang kemudian kira-kira sebenarnya Membuat pertanyaan lebih Tajam lagi Yang harus dikerucutkan Harus di Bereskan Harus diselesaikan Nah Atau Tipe selanjutnya Atau tipe yang lain Kalau misalnya Tidak ada intervensi ya Anda bisa menyusun seperti ini Ya Perhatikan Misalnya ada permasalahan yang muncul di lapangan Anda tuliskan Anda deskripsikan Langsung Anda bilang Identifikasi Kenapa masalah itu terjadi Atau bagaimana Mengatasi permasalahan itu Nah Demikian Semoga bermanfaat Nah Ini juga video ini Melengkapi juga Melengkapi video saya yang lain Tentang bagaimana Menyusun Permasalahan penelitian Yang Mengkombinasikan Antara Kajian teoritis Dan Kenyataan yang Terjadi Di lapangan Silahkan ya Lihat di channel ini Untuk melengkapi Pemahaman kalian Semoga bermanfaat Salam sehat Salam bahagia Nah Jangan lupa Tadi yang belum subscribe Belum like Belum share Silahkan Lakukan sekarang Terima kasih banyak Sampai ketemu Di video-video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton